Kawan kabinet tau gak sih, kalau tahun 2024 ini Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai tuan rumah Broadwater Forum ke-10. Yuk kita cari tau tentang kegiatan ini. WWF atau Forum Air Sedunia adalah pertemuan internasional terbesar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang sumber daya air. Mulai dari pemimpin politik, pemerintah, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Kegiatan ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 1997 silam. Terus, apa aja sih misi WWF ini? Pertama, menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan di bidang sumber daya air untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan pengalaman, serta menciptakan ide-ide konkret dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang lebih baik. Kedua, mendorong pemikiran yang inovatif dalam mengatasi isu dan permasalahan terkini dalam pengelolaan sumber daya air. Terakhir, meningkatkan komitmen dan aksi para pembuat kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan. World Water Forum ke-10 akan mengangkat tema Water for Shared Prosperity yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini, di mana ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Ada 6 subtema yang akan dibahas dalam World Water Forum ke-10, yakni Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation and Hydro Diplomacy, Sustainable Water Finance, serta Knowledge and Innovation. Pertemuan ini akan digelar di Bali pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2024 mendatang dan akan dihadiri 30 ribu peserta dari 172 negara. Kenapa WWF ini penting bagi Indonesia? Selain memperlihatkan komitmen Indonesia dalam mengatasi permasalahan air dunia, WWF juga menjadi momentum peningkatan kerjasama untuk pengelolaan air secara global. Forum ini juga membuka akses terhadap teknologi dan inovasi terkini untuk mengatasi permasalahan air. Dan tentunya, kedatangan 10 ribu delegasi di tanah air akan meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Nah, kawan kabinet, jadi semakin semangat kan untuk menyambut WWF ke-10. Terima kasih telah menonton!